Ingin belajar bersama Buya Yahya kapanpun dan dimanapun? Dapatkan segera Flashdisk MP3 Buya Yahya. Perisikan berbagai materi kajian lengkap bersama Buya Yahya. Berapa siapa dan dari mana? Baik untuk bisa langsung bertanya kepada Buya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Buya selalu sehat. Amin. Begini Buya mau tanya, apakah korban itu bisa dihukumi nadar? Jika ada yang bertanya, ini buat apa? Ini buat korban apa itu? Memang nadar itu harus diucapkan dengan ucapan nadar atau dengan ucapan lain bisa jadi nadar gitu Buya? Lalu kalau misalnya sudah terucap, ya ini saya buat korban apa dia juga tidak boleh makan dagingnya? Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nadar harus diucapkan semula-mula seperti itu. Cuma di saat bicara korban, para ulama mengatakan begini, kalau ada orang seseorang telah menentukan, ini aku jadikan korban, maka kambing itu akan jadi korban. Itu nasnya para fukuhat. Kalau Anda berkata pasalnya kambing Anda, ini aku jadikan korban, maka itu jadi nadar. Atau ini korban saya, Anda tentukan begitu, itu akan jadi nadar. Cuma ada satu isyarat, kalimat yang lembut sekali, yang disampaikan para ahli fikih yang tidak dircemati. Jadi kalau seorang mengatakan ini adalah korban saya, tanyakan, engkau menentukan atau engkau memberitahu? Kalau menentukan jadi nadar, kalau memberitahu, kembali kepada korban sunnah. Saya memberitahu orang tanya, korbanmu mana? Ini lho korban saya, memberitahu. Di antara sapi yang banyak, mana yang kau jadikan korban? Ini, ini korbanku. Ya korban sunnah, karena memberitahu bukan menentukan. Kalau menentukan itu, ini akan aku jadikan korban. Jadi ini masalah hobbar, memberitahu dan menentukan, ini perlu dibedakan, ini pelik. Padahal kalau dikembalikan kebab nadar, nadar dengan lesan, nadar dengan hati pun tidak sah. Masalah nadar, disebut dengan kalimatnya bukan nadar, tapi maknanya nadar. Itu yang disebutkan para fukuha di dalam masalah korban. Cuma ada satu hal yang kurang dicermati bahasanya, kalau memberitahu, kalau semua orang mengatakan ini korban jadi nadar, kapan terwujud korban yang sunnah itu? Setiap orang beli kambing akan korban, pasti mengatakan ini adalah kambing korban saya. Langsung jadi nadar. Jadi kalau ini memberitahu, ya memang memberi korban. Saya akan korban, korban apa ya? Korban sunnah. Jadi kalau tujuhannya ini, kalimat sederhana, memberitahu, memberi kabar kalau ini korban saya, itu adalah tetap saja. Tapi kalau ingin menentukan, ini akan aku jadikan korban, menjadikan, aku maksudnya bukan memberitahu. Arti apa? Orang tidak perlu tahu, tiba-tiba dia ngomong begitu. Tidak ada yang tanya juga. Maka itu masuk nadar. Supaya ini adalah mudahnya seperti itu, kemudian dalam hal ini kita juga jelentrahkan dalam fikir kurban. Fikir praktis kurban. Ada insyaallah. Ini sudah kita baca pada pertemuan yang lalu. Dan insyaallah bukunya juga sudah ada. Insyaallah. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.